Nah guys, ini dia. Bekilat sudah. Tiada sudah benda-benda hitam, kotoran di dalam. Halo guys, kita bertemu kembali. Pada video kali ini, kita akan membuat satu tutorial bagaimana menukar minyak hitam motor Yamaha LC135. Jangan hairan dengan baju saya, kami baru saja habis ride. Tetapi bukan dengan pakai motor, kami cycling. Dan video kali ini juga, saya akan berkongsi beberapa tips kepada Anda semua. Ada beberapa soalan rider di sana mengenai servis motor ini. Yang pertama, selalu ditanya di mana tempat membeli minyak motor yang bagus. Oke, rakan-rakan, kalau kita mau beli minyak motor, kita kena beli di tempat yang kita yakin, memang boleh dipercayai, seperti Petronas, kalau kita menggunakan Petronas. ataupun kalau kita menggunakan minyak motor Shell, kita beli di pump station Shell. Oke guys, tips yang kedua. Kalau kita servis atau menukar minyak engine motor, berapa sukatan yang sesuai. Ada yang cakap 1 liter, ada yang cakap 900 ml, ada juga yang cakap 800 ml. Oke, kalau ikut recommendation daripada Yamaha, kalau kita tukar oil filter, kita perlukan 900 ml. Tapi kalau kita tukar minyak hitam saja, kita akan masukkan 800 ml saja. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya, kenapa tidak bolehkah masukkan 1 liter? Oke, kalau 1 liter, boleh juga, tapi performance engine, ataupun bila kita ride, agak sedikit berat. Jadi, yang ideal adalah 800 ml dan 900 ml. Oke guys, tips yang ketiga. Apa kebaikan kalau kita servis atau tukar injin minyak hitam motor kita sendiri? Oke, yang pertama, sudah tentu kita akan dapat menjimatkan kos, membayar upah. Oke, yang pertama. Yang kedua, dalam musim sekarang ini, PKP, kita juga dapat mengelakkan untuk berada di tempat yang ramai, bersesak-sesak. Jadi, kita sudah mengelakkan risiko jangkitan penyebaran COVID-19. Dan, yang ketiga, kalau kita servis motor sendiri, kita juga mempunyai masa yang cukup untuk membuang minyak hitam yang lama. Jadi, kalau di kedai motor, kadang-kadang, belum lagi minyak hitam itu keluar sepenuhnya. mereka sudah masukkan minyak yang baru sebab ramai lagi perlenggan yang menunggu. Jadi, itu antara kebaikan servis motor sendiri yang dapat saya kongsikan. Oke, guys. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! terus menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, guys. Kita sudah membuka penutup minyak hitam. Sekarang, sedang proses meluarkan minyak hitam yang lama. Sementara itu, kita bersihkan penutup ini. sekarang kita membuka dia punya menutup filter kita akan menukar oil filter ini jadi kita buka dulu hey guys sementara kita tunggu minyak keluar kita bersihkan kering dan berkilat di dalam tidak habuk guys kita start sedikit kita start engine dalam masa sekejap untuk mengeluarkan minyak kita boleh lihat minyak akan keluar sepenuhnya minyak yang ada di engine tapi jangan start lama guys kejap saja oke oke guys kita juga boleh miringkan sedikit moto ini agar minyak lama keluar tengok boleh dengar masih lagi banyak yang minyak lama keluar so ini kelebihan kalau kita service moto sendiri kita pastikan minyak hitam yang lama itu betul-betul keluar sepenuhnya oke guys sekarang minyak moto yang lama minyak hitam sudah keluar sepenuhnya kita akan masukkan dulu oil filter ini yang punya cara macam ini kita masukkan begini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia punya screw oke guys sebelum kita masukkan minyak engine yang baru kita juga bersihkan dia punya o-ring dengan penutup engine oil kalau kita tengok motor kita bersihkan o-ring kita lap banyak otoran di dalam nah guys ini dia berkilat sudah tidak sudah benda-benda hitam kotoran di dalam pas bersihkan kita masukkan semula o-ring ini sangat penting guys o-ring kalau o-ring yang sudah lama dia punya getak keras sudah perlu ditukar juga guys pastikan masuk sepenuhnya guys dia masuk sepenuhnya seperti ini oke oke guys sekarang minyak sudah keluar sepenuhnya sangat hitam sudah sekarang kita akan tutup engine ini dia punya kedudukan macam ini guys ini di atas macam ini kedudukan dia oke jangan tersilap pasang lagi guys begini kedudukan dia oke sekarang guys kita akan ketatkan ini untuk ketatkan kalau tadi ikut arah jam sekarang lawan jam oke oke guys sekarang kita akan memasukkan minyak izin auto yang baru saya akan mencoba menggunakan Petronas perintah F700 oke guys kita akan masukkan 900 ml saja bukan satu lidah kalau kita tidak tukar dia punya oil filter 800 pun oke tapi di sempurna kita tukar kita akan masukkan 900 ml saya sudah tanda dia punya pendudukan oke oke guys 900 ml sekarang kita akan masukkan penutup lipstick tapi pastikan kita bersihkan dulu dan bila kita mencek berapa kedudukan sekatannya yang baik kalau ikut recommendation Yamaha kedudukan minyak injin oil sepatutnya berada di tengah-tengah di antara maksimum dan minimum oke kita bersihkan lepihan ataupun tumpahan minyak injin oil kita ketatkan oke guys sekarang kita sudah siap menukar minyak injin oil yang baru sebelum kita bawa moto atau ride kita start dulu moto oke kita start oke kita kita running engine dalam 5 minit sebelum kita ride oke guys thank you for watching jangan lupa like dan subscribe channel ini thank you guys dan subscribe